Pertanyaan Wang Hai juga menjadi pertanyaan di hati para murid klan Sangguan dan Namong. Selain beberapa orang yang mengetahui tentang tempat ini, murid biasa bahkan tidak mengetahui di mana tempat ini. Tempat ini adalah markas rahasia yang dibuat oleh klan besar. Itu adalah meteorit dari luar angkasa. Mereka menggunakan beberapa metode untuk memberi makan meteorit ini dengan darah mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Ning Ki tersenyum. Dia berhenti dan melihat ke arah Sangguan Rong dan Namong Kuang. Saya ingin tahu apakah yang saya katakan itu benar. Siapa kamu sebenarnya? Suara Namong Kuang bergetar. Bahkan jika berbagai kekuatan mencoba yang terbaik, mereka tidak akan dapat menemukan tempat mereka menyimpan meteorit tersebut. Namun, pihak lain menggunakan metode yang sangat misterius untuk mengungkap lokasi rahasia tersebut kepada publik. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Mungkinkah pihak lain telah menyelidikinya selama bertahun-tahun? Tempat yang mereka anggap sangat aman telah ditemukan oleh pihak lain. Junior, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan bisa membayangkan kemampuan Kaisar Langit Bae Suan. Saya menyarankan kamu untuk berhenti berjuang dan berbicara terus terang. Yi Lan Chu tertawa dingin. Kelompok semut yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kultifator langkah pertama ini bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Ning Ki. Jika bukan karena hantu di dunia kecil ini sangat istimewa, dia merasa bahwa dengan identitas Ning Ki, dia bahkan tidak akan tinggal di sini sebentar. Lupakan. Namun kuang memandang Sang Guan Rong. Karena dia sudah mengetahuinya, kita tidak perlu bersembunyi lagi. Biarkan dua leluhur lainnya yang menangani sisanya. Itulah satu-satunya cara. Sang Guan Rong mengangguk. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, semua orang di sini hari ini harus dibungkam. Selain kedua klan kita, tidak ada seorang pun yang diizinkan hidup. Anjing bodoh. Namun kuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Meskipun mereka pasti menang, mereka dikendalikan oleh pihak lain. Jika pihak lain mengabaikan segalanya dan membunuh mereka karena ancamannya, bukankah itu kerugian yang terlalu besar? Tidak ada yang diizinkan hidup. Wang Hai sedikit terkejut dan menatap Sang Guan Rong. Kepala klan Sang Guan, kamu benar-benar kejam. Mungkinkah Tuan Bei Suan benar? Keluargamu benar-benar merencanakan sesuatu? Pemimpin kelompok Wang, kamulah yang ingin datang ke keluarga Sang Guan Ku hari ini. Aku tidak memaksamu untuk datang. Jadi, kamu harus menanggung konsekuensi dari semuanya. Sang Guan Rong memandang Wang Hai dengan tatapan penuh arti. Belum lagi Wang Hai, bahkan Yilan Chu jarang melihat orang seperti dia berlutut di depan semua orang dan berbicara seolah kemenangan ada di genggamannya. Semua orang tiba-tiba menjadi sangat penasaran. Apa sebenarnya alasan dibalik kepercayaan diri Sang Guan Rong? Meskipun beberapa orang masih tidak begitu percaya, pada saat ini, mereka tidak bisa tidak mempertimbangkan dengan serius kata-kata Ningki. Bisakah keluarga bangsawan benar-benar mengendalikan hantu? Dengan bantuan meteorit luar angkasa ini, patriar keluarga mereka telah menjadi keberadaan setengah manusia, setengah hantu. Kekuatannya mungkin tidak jauh berbeda dengan hantu kelas S yang kamu tahu, dan kemampuan penghancurnya seharusnya mampu mencapai puncak kultifator langkah pertama. Ningki terkekeh, Wang Hai dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Yang mereka tahu hanyalah Ningki menunjukkan bahwa Sang Guan Rong mungkin memiliki penolong yang setara dengan hantu kelas S. Wajah Wang Hai berubah menjadi hijau. Pada saat ini, murid dari kedua keluarga terkejut. Keluarga mereka sebenarnya sangat kuat, dan mereka memiliki penolong yang sangat kuat. Hantu kelas S secara publik diakui sebagai keberadaan paling kuat di dunia. Bahkan ledakan nuklir pun tidak dapat menghancurkan mereka. Alasan mengapa dunia tidak dihancurkan oleh hantu kelas S adalah karena mereka dibatasi oleh beberapa aturan, mencegah mereka bergerak bebas. Jika mereka memiliki kecerdasan, maka dunia akan dikuasai oleh mereka. Siapa dia? Kenapa dia tahu banyak tentang keluarga kita? Berengsek! Sang Guan Rong tidak bisa lagi tenang. Pihak lain bahkan tahu seperti apa keadaan patriarknya. Ini terlalu mengejutkan. Setelah Ningki selesai berbicara, dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan pemandangan di dalam pusaran air mulai terbentang. Dengan sangat cepat, yang dilihat semua orang bukan lagi gua seperti sebelumnya. Gua tersebut berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan semua orang dapat melihat pemandangan di sekitar gua. Hanya dalam beberapa saat, semua orang melihat bangunan bawah tanah yang sangat besar muncul di depan mereka. Selama proses ini, segala sesuatu di pangkalan bawah tanah terlihat jelas oleh semua orang. Pada saat yang sama, Wang Hai dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa langit menjadi lebih gelap. Di saat yang sama, beberapa seruan terdengar dari luar. Jejak keterkejutan muncul di wajah Wang Hai. Seruan itu jelas datang dari bawahannya. Saat dia hendak bergerak, Ningki dengan lembut melambaikan tangannya, dan selusin sosok muncul di aula secara misterius. Beberapa dari sosok tersebut dalam posisi berlari, sementara yang lain duduk di tanah. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah ekspresi ketakutan di wajah mereka semua. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya bereaksi. Mereka benar-benar telah beralih dari menghadapi monster menakutkan itu ke ruang tamu rumah leluhur keluarga sangguan. Tim, pemimpin tim, ada hantu. Mereka berkumpul di sekitar Wang Hai dengan ketakutan dan segera melaporkan situasi di luar dengan suara rendah. Hehehe. Sangguan Rong terkeke, tatapannya tertuju pada Ningki. Jika kamu memulihkan cucuku sekarang, mungkin karena kekuatanmu, aku bisa membuju patriark untuk membiarkanmu hidup. Wajah Sangguan Yun menunjukkan ekspresi penuh harap. Perasaan ini sungguh tidak mengenakan. Ia merasa bisa mati kapan saja. Ningki tersenyum dan berjalan di depan Sangguan Rong. Saat Sangguan Rong hendak melanjutkan berbicara, dia duduk di sofa di belakangnya. Wang Hai buru-buru membawa bawahannya bersembunyi di balik Ningki. Dia bisa merasakan bahwa bagian luar telah menjadi gelap gulita. Melihat keluar jendela, dia hanya bisa melihat kabut hitam tebal. Berderit, pintu perlahan terbuka, dan kerumunan itu terkejut melihat sebuah kerangka berjalan masuk. Kerangka ini tidak sepenuhnya putih, dan kepalanya tidak berbeda dengan manusia normal. Ketika para pengikut klan Sangguan melihat wajah kerangka itu, mereka semua menghirup udara dingin. Kepala Keluarga Patriark yang mereka kira meninggal karena usia tua ternyata berubah menjadi seperti ini. Generasi muda masih baik-baik saja. Lagi pula, mereka hanya melihatnya di potret, jadi dampaknya pada mereka tidak terlalu kuat. Namun, anggota generasi ketiga dari keluarga Sangguan yang sudah berusia lima puluhan atau enam puluhan, seperti putra dan keponakan Sangguan rong, melihat kerangka itu dan tersentak ketakutan. Sangguan rong, sepertinya Tuan Beiksuan benar, keluarga Anda mencoba mengendalikan hantu. Bahkan Patriarkmu telah diubah menjadi seperti ini olehmu. Wanghai berteriak dengan tegas, suaranya sedikit bergetar. Kamu salah, Patriark tidak akan pernah dikendalikan oleh siapapun. Patriark adalah Patriark. Wajah Sangguan rong menunjukkan sedikit ejekan. Tatapan kerangka itu tertuju pada Ningki dan berkata dengan suara serak, Kamu, mengganggu kultifasiku. 4092 Dilihat dari auranya, sepertinya dia hampir mencapai puncak langkah pertama. I Lancu melihat kerangka ini dengan ekspresi aneh. Menurut alam budidaya dunia Shen Luo, kerangka ini tidak berbeda dengan semut di matanya. Tapi ketika dia memikirkan betapa sulitnya menghadapi lelaki tua hantu peringkat Adikur Siroda dan bagaimana dia hampir membunuh kakak laki-lakinya, makhluk hantu peringkat S di depannya ini seharusnya lebih kuat dari itu. Bahkan seorang kultifator langkah kelima harus berhati-hati ketika menghadapi kerusakan semacam ini pada satu target. Jika tidak, mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka. I Lancu menganalisis dalam pikirannya. Pada akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Jika situasi kontradiktif seperti itu terjadi, itu berarti sifat kekuatan lawan sangat berbeda dari para kultifator biasa. Itu seperti kekuatan reinkarnasi dari negara kelahiran kembali dan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan dari negara yang tidak dapat dihancurkan. Inilah perbedaan tingkat kekuatan. Mungkinkah meteorit itu adalah seorang kultifator tingkat 6? Tidak, bahkan Kaisar Langit B. Suan ingin tahu keberadaannya. Saya khawatir meteorit ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang kultifator tingkat 7. Mereka menggunakan aura meteorit itu untuk mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan yang kuat. Dalam beberapa detik, Yilan Chu merasa telah sampai pada suatu kesimpulan. Kultifasimu, untuk apa kamu bercocok tanam? Menyerap kekuatan yang bukan milikmu di meteorit itu dan mengubah dirimu menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu. Anda ingin menggunakan kekuatan ini untuk mengendalikan dunia. Ningki tersenyum tipis. Kepala keluarga, orang ini sudah menebak tujuan keluarga kami. Semua orang di sini hari ini, kecuali murid keluarga, tidak bisa dibiarkan hidup. Kata Sangguan Rong tegas. Tengkorak itu memutar kepalanya perlahan dan melirik ke arah Sangguan Rong sebelum melihat ke arah Ningki lagi. Ada beberapa hal yang tidak dapat kamu bayangkan. Jika aku ingin kamu mati hari ini, kamu akan mati. Begitu kata, mati, di ucapkan, semua orang tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya menjadi sangat dingin. Pada saat yang sama, lampu merah darah tiba-tiba meledak satu kaki di depan Ningki. Hmm. Ada sedikit keterkejutan di mata kerangka itu. Pada saat berikutnya, ia berbicara lagi. Mati. Bang. Lampu merah muncul. Mati. Bang. Lampu merah muncul. Mati. Bang. Bang. Lampu merah muncul. Mati. 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 Bola lampu merah terus-menerus muncul di depan Ningki, tetapi dari awal hingga akhir, lampu merah ini tidak dapat mengancam Ningki. Semua orang melihat Ningki berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan senyum tipis di wajahnya. Ia memandang pemandangan di depannya seperti penonton yang sedang menonton pertunjukan di sirkus. Mustahil. Wajah Sangguan Rong tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dia tahu kemampuan apa yang diperoleh leluhurnya. Mengatakan itu berarti kematian. Dia telah melihat dengan matanya sendiri beberapa hantu kelas A yang menyerang keluarga Sangguan dengan mudah ditaklukkan oleh leluhur tuanya. Namun leluhurnya tidak melakukan apapun. Yang harus dia lakukan hanyalah mengucapkan. Kata, Mati. Matai lancu menunjukkan sedikit ejekan. Betapapun anehnya hantu-hantu ini, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi seorang kultifator tingkat ketujuh. Ini adalah eksistensi tingkat dewa sejati yang jarang muncul di dunia Senluo selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Kaisar Agung hanya bisa berlutut dan bersujud kepada seorang kultifator tingkat ketujuh untuk menunjukkan ketulusan mereka. Jadi itu perunggu. Wang Hai hanya bisa menghela nafas. Dia tersenyum dan menatap Sangguan Rong. Leluhur tua yang kamu anggap sebagai kartu truf keluarga Sangguan bukanlah tandingan Tuan Beixuan. Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Saya. Sangguan Rong tanpa sadar menjawab kata-kata Wang Hai, tapi dia segera bereaksi dan menutup mulutnya. Matanya dipenuhi keraguan. Dia merasa mustahil bagi leluhur tuanya untuk kalah dari pengusir setan biasa. Pengusir setan ini diciptakan setelah keluarga mereka secara tidak sengaja memegang meteorit tersebut dan sedikit energi dilepaskan ke dunia. Jadi, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan leluhur tuanya? Leluhur tuanya telah menyerap energi dari meteorit selama bertahun-tahun dan jauh lebih kuat daripada hantu dan pengusir setan itu. Desis-desis-desis. Tengkorak itu mungkin ingin mengucapkan kata, mati, tapi tenggorokannya mungkin serak, jadi suaranya menjadi berbeda. Kedengarannya seperti desisan ular berbisa. Kemarilah, desis. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan. Tengkorak itu tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan berjalan ke sisi Sangguan Rong. Kemudian, ia perlahan berlutut. Kepalanya masih berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke arah Ningki dan mengeluarkan suara mendesis. Sangguan Yun, Sangguan Rong, dan murid keluarga Sangguan lainnya, termasuk Namong Kuang dan yang lainnya, terkejut saat melihat pemandangan ini. Tapi kemudian, mereka merasakan keputus asaan di hati mereka. Penampilan awal Sangguan Rong adalah dia lebih memilih mati daripada membeberkan rahasia keluarga. Namun pada akhirnya, rahasia ini sama sekali tidak cocok untuk lawan. Apa ini tadi? Wajah Sangguan Yun sangat jelek. Dia hampir mati karena rahasia ini. Dan sekarang, situasinya tidak lebih baik. Tengkorak itu terus mengeluarkan suara mendesis, tapi pemandangan ini sangat menggelikan bagi orang banyak. Kepala keluarga Sangguan, pikiran leluhur tuamu sudah tidak jernih lagi. Apakah kamu pikir kamu harus membicarakan rahasia-rahasia itu sejak dulu? Ningki memandang Sangguan Rong dan tersenyum. Ekspresi Sangguan Rong berubah. Dia melirik leluhur tua di sampingnya dan segala macam emosi berubah menjadi desahan panjang. Tuan Beiksuan, jika Anda setuju untuk melindungi keluarga Sangguan saya, saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Kata Sangguan Rong lembut. Sangguan Rong, kamu berani. Wajah Namong Kuang memerah saat dia berteriak, ketiga leluhur tua kita belum datang, dan hasilnya belum diputuskan. Beraninya kamu melawan aliansi empat keluarga besar. Kami kalah. Sangguan Rong menggelengkan kepalanya, kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa meskipun tiga leluhur tua lainnya ada di sini, mereka tidak akan bisa menandingi Master Beiksuan. Tuan Beiksuan, kenapa saya tidak mengatakannya? Selama Anda setuju untuk melindungi keluarga Namong kami? Namong Kuang tiba-tiba menatap Ningki dan berkata. Sangguan Rong sedikit terkejut dan langsung memarahi, orang tua yang tidak tahu malu. Melihat hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Ningki tersenyum dan memberi isyarat kepada Yi Lan Chu untuk membawa Namong Kuang keluar untuk menanyainya sendirian. Dia membiarkan Sangguan Rong menjelaskan rahasia keluarga bangsawan di depan semua orang di aula. Dengan cara ini, jika mereka berdua berbohong, akan sangat jelas. Sekitar seratus tahun yang lalu. Sangguan Rong berkata dengan suara rendah, meteorit itu mendarat di Long Country, dan semua kekuatan sedang meneliti propertinya yang tidak bisa dihancurkan. Pada akhirnya, terjadilah perang, dan meteorit itu hilang dalam kekacauan. Keluarga kami hanyalah penduduk desa biasa di sebuah desa kecil, dan secara kebetulan menemukan meteorit ini. Ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Bahkan murid dari kedua keluarga tersebut tidak mengetahui bahwa yang disebut keluarga bangsawan mereka hanyalah penduduk desa biasa seratus tahun yang lalu. 4093 Saat Sangguan Rong semakin banyak berbicara, ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Murid-murid keluarga Dongfang dan Nangong semuanya tercengang, sementara Wang Hai dan yang lainnya menatap Sangguan Rong dengan marah. Hantu di dunia ini memang lahir dari meteorit itu. Saat itu, ketika leluhur dari empat keluarga besar masih menjadi penduduk desa, mereka secara tidak sengaja mengaktifkan kekuatan misterius di dalam meteorit tersebut saat mereka mempelajarinya. Pada saat itu, semua orang yang hadir terinfeksi oleh kekuatan ini dan memperoleh segala macam kemampuan. Orang-orang ini adalah generasi pertama pengusir setan. Selain mereka, jangkauan kekuatan itu sangat luas, dan banyak pengusir setan muncul di banyak tempat. Namun, kekuatan mereka sama lemahnya dengan semut dibandingkan nenek moyang empat keluarga besar. Ada yindan yang di dunia ini. Orang yang hidup terpancar oleh kekuatan meteorit dan menjadi pengusir setan, sementara beberapa orang mati menjadi hantu yang membunuh banyak orang. Namun hantu-hantu tersebut tidak memiliki kecerdasan apapun dan hanya dapat bertindak berdasarkan hukum tertentu. Terlebih lagi, hantu yang berevolusi pada tahap awal bukanlah tandingan nenek moyang dari empat keluarga besar. Faktanya, empat hantu kelas S yang dikenal dunia semuanya berada di bawah kendali empat klan besar. Mereka didistribusikan ke empat penjuru dunia. Karena hantu-hantu itu dilepaskan olehmu, kenapa kamu tidak memusnahkan semua hantu di dunia? Wang Hai memandang Sang Guan Rong dengan api di matanya. Selama seratus tahun terakhir, berapa banyak orang tak bersalah yang tewas di tangan hantu? Jika hantu-hantu itu dimusnahkan, maka para pengusir setan tidak akan berguna, dan mereka tidak akan bisa menggunakan metode ini untuk mengendalikan denyutna di empat keluarga besar. Ningki tersenyum dan tatapannya tertuju pada Sang Guan Rong, apakah itu alasannya? Tuan Baik Suan benar, tetapi empat keluarga besar memang berpikir untuk memusnahkan hantu-hantu yang tidak dapat dikendalikan itu, tetapi sayang sekali selain empat leluhur, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, sebagai empat nenek moyang bertambah tua, tubuh dan pikiran mereka berangsur-angsur berubah, dan setelah itu, mereka tidak dapat melakukannya. Sang Guan Rong menghela nafas pelan. Kali ini, Namong Kuang juga dibawa masuk oleh Yi Lan Chu. Setelah membandingkan pernyataan mereka, terbukti tidak ada perbedaan antara apa yang mereka ucapkan. Nenek moyang keluarga Sang Guan sudah ada di sini. Bagaimana dengan nenek moyang ketiga keluarga lainnya? Sudahkah Anda memberitahu mereka? Ningki tersenyum. Secara logika, mereka seharusnya sedang dalam perjalanan. Selain keluarga Sang Guan dan Namong, nenek moyang keluarga Sentu dan Fang semuanya ada di luar negeri, jadi mereka akan tiba nanti. Kata Sang Guan Rong. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah patriark di sampingnya dari waktu ke waktu. Sang patriark tampaknya telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan pikirannya menjadi semakin kacau. Dia masih melolong. Meski jelas dia ingin mengucapkan kata, mati, lolongan seperti ini membuatnya tampak seperti psikopat. Kalian berempat keluarga bangsawan benar-benar bermimpi. Kalian ingin mendominasi dunia dengan makhluk yang bukan manusia atau hantu. Wang Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jika bukan karena Tuan Beik Suan, leluhur bisa membunuh siapapun dengan satu gerakan. Dia bahkan tidak perlu menunjukkan dirinya dan pikirannya tidak akan terkikis begitu parah oleh kekuatan itu. Sang Guan Rong melirik Wang Hai. Meskipun keluarga bangsawan telah berhasil kali ini, dia tetap tidak menaruh perhatian pada pemimpin tim kecil seperti Wang Hai. Kecuali jika dekan halaman penanganan insiden khusus datang sendiri, dia mungkin akan memberinya wajah. Wang Hai mendengus, tapi dia harus mengakui bahwa kata-kata Sang Guan Rong memang masuk akal. Dia memandang Ning Ki dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Tuan Beik Suan, haruskah kita menunggu di sini untuk tiga leluhur lainnya? Tentu, tapi sementara itu, ada permainan kecil. Ning Ki tertawa. Permainan. Semua orang terkejut. Ada hantu yang terkubur di bawah keluarga Sang Guan, kan? Ning Ki tersenyum. Ekspresi Sang Guan Rong berubah. Bagaimana dia mengetahui hal ini? Hantu itu adalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Sang Guan kepada keluarga Sang Guan untuk mencegah dirinya kehilangan akal sehatnya. Bisa dibilang dia adalah hantu, namun identitas aslinya adalah keturunan langsung dari keluarga Sang Guan. Namun, karena suatu kebetulan, dua dari tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya dibunuh oleh hantu. Hasilnya, bukan saja keturunannya tidak mati, tetapi ia malah menjadi wadah yang sangat bagus yang dapat disempurnakan menjadi senjata rahasia yang sebanding dengan hantu kelas S. Dan karena garis keturunannya, guru keluarga Sang Guan punya cara untuk mengendalikannya dalam waktu singkat. Sayangnya, Sang Guan Rong tidak cukup kuat untuk mengendalikannya. Dalam keadaan normal, hantu itu akan ditekan seratus kaki di bawah rumah leluhur keluarga Sang Guan. Sang Guan Rong, apakah kamu masih menyembunyikan sesuatu saat ini? Wang Hai mencibir. Nangong Kuang memandang Sang Guan Rong dengan kaget. Dia tidak menyangka akan ada hantu yang tersembunyi di bawah mereka. Jika keluarga Sang Guan menyembunyikannya begitu dalam, itu berarti kekuatan hantu itu tidak bisa diremehkan. Tuan Beik Suan, jangan salah paham. Saya baru saja akan mengatakannya. Sang Guan Rong tersenyum. Namun hatinya berdarah. Setelah hantu itu ditemukan, keluarga Sang Guan telah benar-benar jatuh. Juga, beberapa tahun yang lalu, dia telah memerintahkan hantu itu untuk membunuh pengusir setan Cidragon yang sangat kuat yang tidak menyukai keluarga Sang Guan. Jika Wang Hai mengenalinya, akan ada banyak masalah. Ningki tersenyum dan melihat sekeliling. Kemudian, dia berjalan ke suatu tempat di aula dan menghentakkan kakinya pelan. Semua orang melihat bahwa tanah di tempat itu tampak menguap dan menghilang dengan cepat. Tidak lama kemudian, sebuah lubang dalam muncul di samping kaki Ningki. Wang Hai dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu datang ke tepi gua dan melihat ke bawah. Namun setelah beberapa saat, bau busuk keluar. Wang Hai dan yang lainnya, yang tidak sempat mencubit hidung, mencium bau busuk dan hampir pingsan. Kenapa bau sekali? Ilan menatap Sang Guan Rong dan mengerutkan kening. Cara menekan hantu ini cukup unik. Harus direndam dalam kotoran kelima hewan tersebut untuk menenangkannya dan mencegahnya menimbulkan masalah. Keluarga Sang Guan kami juga sudah kehilangan cukup banyak. Beberapa pengusir setan untuk menekannya. Sang Guan Rong buru-buru menjelaskan. Namun, perkataannya hanya setengah benar. Itu hantu yang sengaja ditekan oleh keluarga Sang Guan mu di sini. Bukankah itu kartu truf tersembunyi dari keluarga Sang Guan anda? Mata Wang Hai menunjukkan sedikit kecurigaan. Sesaat kemudian, telapak tangan hitam tiba-tiba meraih tepi gua dan sesosok tubuh perlahan berdiri. Bau busuk di aula menyebabkan semua orang muntah. Sosok ini dipenuhi kotoran. Saat muncul, ia menyeringai pada Wang Hai dan berkata, Apakah kamu bahagia? Saat ia membuka mulutnya, bau busuk menjadi lebih menyengat. Petik dua tanda tanya petik dua. Sebagai pemimpin tim penanganan insiden khusus, Wang Hai langsung bereaksi saat mendengar hal tersebut. Bukankah ini hantu dengan nama Sandi, kebahagiaan, yang membunuh pengusir setan yang sangat terkenal di negeri naga beberapa tahun yang lalu dan kemudian menghilang? Hantu ini suka bertanya kepada orang-orang apakah mereka bahagia atau tidak. Tidak peduli bagaimana mereka menjawab, selama ditanya, orang yang menjawab tidak akan bisa lolos dari kematian. 4094 Tuan Beisuan, selamatkan aku. Wang Hai segera menelpon Ningki untuk meminta bantuan. Ningki tersenyum dan cahaya hitam menyala beberapa kali di depan Wang Hai. Setelah itu, Wang Hai menyadari bahwa dia baik-baik saja dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Orang ini kebal terhadap semua serangan hantu. Dari mana dia datang? Apakah dia juga akibat radiasi meteorit tersebut? Saat Sangguan Rong melihat pemandangan ini, harapan terakhir di hatinya pupus. Kemudian, dia segera berkata, Tuan Beisuan, segera hentikan hantu ini kalau-kalau hantu itu lolos dan membahayakan orang yang tidak bersalah. Dia ingin menyingkirkan hubungannya dengan hantu itu. Hanya dengan begitu dia mempunyai kesempatan untuk hidup. Jika tidak, jika orang mengetahui bahwa keluarga Sangguan mengizinkan hantu membunuh pengusir setan, bahkan jika Ningki tidak melakukan apapun padanya, tidak akan ada tempat bagi keluarga Sangguan di dunia ini. Pada saat ini, hantu itu perlahan menatap Ningki dan menyeringai, Apakah kamu bahagia? Apa kamu senang? Tertindas oleh kotoran kelima hewan tersebut, kamu pasti banyak minum selama ini kan? Kamu harus tahu dulu apakah kamu bahagia atau tidak, sebelum kamu berhak bertanya kepada orang lain apakah mereka bahagia atau tidak, bukan. Ningki tersenyum. Sesaat kemudian, cahaya hitam lain muncul di depannya. Ningki masih baik-baik saja. Ketika hantu melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yilancu. Namun, sebelum ia dapat berbicara, Ningki menamparnya dengan punggung tangan. Kekuatan melonjak dari kehampaan dan membombardir hantu itu. Benda itu terlempar di tempat, menembus kaca temperet dan mendarat di halaman rumah leluhur keluarga Sangguan. Bekas hitam tertinggal di tanah, dan bau busuknya hampir membuat orang memutar mata. Semua orang tanpa sadar melihat ke halaman dan menyadari bahwa setelah hantu itu mendarat di tanah, ia tidak dapat berdiri lagi. Setelah beberapa tarikan napas, nyala api biru tiba-tiba muncul di tubuhnya, membakarnya menjadi abu. Sebelum menghilang, ia mengeluarkan tangisan yang sangat menyedihkan seperti lelaki tua di kursi roda. Wang Hai dan yang lainnya sudah mengetahui adegan lelaki tua berkursi roda itu sekarat, tetapi Sangguan Rong dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Ketika mereka mendengar teriakan itu, salah satu murid keluarga Sangguan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, bukankah itu suara paman ketigaku? Hantu tidak memiliki kecerdasan apapun. Keterkejutan muncul di mata Namong Kuang. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun hantu yang benar-benar mati. Sekalipun mereka ditindas, itu hanya untuk waktu yang singkat. Setelah beberapa waktu, mereka akan keluar dan menimbulkan masalah lagi. Jadi hari ini pertama kalinya dia melihat hantu mati. Ini juga pertama kalinya dia meragukan apakah hantu itu punya pikiran sendiri. Jika tidak, mengapa ia melolong kesakitan ketika ia mati? Tunggu, apakah tamu? Suara hantu itu adalah suara paman ketigamu. Wang Hai tiba-tiba tersadar. Dia menghampiri salah satu murid keluarga Sangguan dengan wajah serius. Dia adalah salah satu murid yang pergi mencari Ningki bersama Sangguan Yun, dan dia sedang berlutut dengan patuh saat ini. Itu memang suara paman ketigaku. Mirip sekali, tapi paman ketigaku dibunuh oleh hantu beberapa tahun yang lalu. Tuan Beik Suan, saya curiga hantu ini ada hubungannya dengan keluarga Sangguan. Pengusir setan yang dibunuhnya memiliki hubungan buruk dengan keluarga Sangguan. Saya berpikir, apakah Sangguan Rong, lelaki tua itu, akan berbaik hati membalaskan dendam musuhnya dan menekan hantu itu. Dia bahkan menyembunyikannya di bawah rumah leluhurnya sendiri, menggunakan metode kotor. Wang Hai mencibir dan mengatakan analisisnya. Ketua kelompok Wang, jangan memfitnah saya. Hantu ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sangguan. Anak itu pasti salah dengar. Kata Sangguan Rong dengan marah. Ya, ya, ya. Saya mungkin salah dengar. Murid klan Sangguan akhirnya bereaksi dan buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Dia memiliki garis keturunan yang sama denganmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya denganmu? Ningki tersenyum. Sangguan Rong tercengang. Bagaimana ini bisa berhasil? Sangguan Rong membuka mulutnya, namun pada akhirnya, dia tidak membuka mulut untuk berdebat. Dia sama sekali bukan lawan Ningki. Bahkan jika Ningki benar-benar berbuat salah padanya hari ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berdebat. Terlebih lagi, Ningki benar. Hantu itu memang memiliki darah keluarga Sangguan yang mengalir di dalamnya. Keluarga Sangguanmu benar-benar baik. Saat hantu itu mengamuk, kamu tidak keluar untuk menghentikannya. Sebaliknya, kamu diam-diam mengirim hantu untuk membunuh pengusir setan. Aku pasti akan membeberkan masalah ini dan membiarkan namamu tercatat dalam sejarah. Wang Hai berkata dengan dingin. Anggota tim penanganan insiden khusus Yuzu juga memandang Sangguan Rong dengan marah. Sangguan Rong menunduk dan tidak mengatakan apapun. Keluarga Sangguan hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada leluhur dua keluarga lainnya. Saat ini, lampu di aula tiba-tiba meredup. Semua orang menemukan bahwa bagian luar rumah telah menjadi gelap kembali. Peti mati. Seseorang berseru. Tanpa sepengetahuannya, peti mati berwarna merah tiba-tiba muncul di aula. Berderit. Tutup peti mati tiba-tiba mengendur, seolah-olah seseorang di dalam perlahan mengangkatnya. Dalam sekejap, murid keluarga Sangguan dan keluarga Nangong menjadi sangat gugup. Wang Hai juga secara tidak sadar menjadi gugup. Melihat Ningki menatap peti mati merah dengan senyum tipis, Wang Hai tiba-tiba merasa udara di sekitarnya tidak sedingin sebelumnya. Telapak tangan pucat perlahan terentang dari celah peti mati. Telapak tangan itu tidak terlihat seperti tangan orang hidup. Paku di atasnya setidaknya panjangnya tiga inci, hitam dan tajam. Semua orang sangat gugup. Mereka tidak tahu dari mana hantu itu berasal dan bagaimana cara membunuh. Di bawah tatapan semua orang, telapak tangan pucat itu mengangkat jari telunjuknya, mengarahkan ke arah Ningki, dan mengaitkan jarinya. Yi Lancu tercengang. Beraninya hal itu memprovokasi Kaisar Langit Mistik Utara. Segera, Yi Lancu menyadari bahwa hantu itu sepertinya tidak memprovokasi Ningki. Sebaliknya, itu adalah metode pembunuhannya. Saat ia mengaitkan jarinya, semburan lampu merah melintas di depan Ningki. Sama seperti sebelumnya, Ningki baik-baik saja. Telapak tangan pucat itu berhenti sejenak dan kemudian perlahan-lahan ditarik kembali ke dalam peti mati. Ningki tersenyum. Yi Lancu, potong tangannya. Gunakan pedangku ini. Setelah itu, Ningki mengeluarkan salah satu dari empat pedang pembunuh peri dan menyerahkannya kepada Yi Lancu. Yi Lancu mengambil pedangnya dan merasakan niat pedang yang membuat orang ingin berlutut dan tunduk padanya. Meskipun kekuatan asli dari empat pedang pembunuh peri tidak kuat, tuan mereka adalah Ningki. Setelah waktu yang lama dan kemajuan Ningki ke alam dewa tertinggi, bahkan harta karun caotik biasa pun tidak akan menandingi keempat pedang ini. Telapak tangan pucat itu sepertinya ingin kembali ke peti mati, tetapi ia terkurung oleh suatu kekuatan dan terus meronta di tepi peti mati. Yi Lancu membawa pedang panjangnya dan perlahan berjalan ke depan peti mati. Dia mengangkat pedangnya dan telapak tangan pucat itu segera jatuh ke tanah. Itu berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang tanpa bekas. Tanpa halangan, tutup peti mati pun langsung ditutup. Namun, setelah beberapa nafas, semua orang mendengar suatu gerakan lagi. Kemudian, tutup peti mati perlahan terbuka lagi dan telapak tangan pucat terentang dari dalam. 4095 Semua orang menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan pucat itu mengangkat jari telunjuknya ke arah Ningki sekali lagi, memprovokasi dia. Yi Lancu melirik Ningki dan setelah menerima sinyalnya, dia perlahan berjalan ke sisi lain peti mati. Dia menyarungkan pedangnya dan dengan suara puci, telapak tangan putihnya terpotong. Beberapa detik setelah jatuh ke tanah, berubah menjadi asap hijau. Adegan yang awalnya sangat aneh kini terlihat lucu di mata penonton. Setelah telapak tangan pucat dipotong, tutup peti mati ditutup dengan keras. Setelah itu, peti mati itu tetap diam untuk jangka waktu yang lama. Saat semua orang mengira ia sedang mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan yang kuat, peti mati itu tiba-tiba melayang dan melesat keluar pintu. Kamu ingin pergi setelah bertingkah keren? Ningki tidak bisa menahan tawa. Dengan mengatakan itu, peti mati itu jatuh ke tanah dengan keras dan meluncur kembali ke tempatnya semula. Apakah kamu keluar sendiri, atau aku harus menyeretmu keluar? Ningki berkata sambil tersenyum. Apakah ini bukan hantu? Ekspresi terkejut muncul di mata orang banyak. Hantu tidak dapat memahami bahasa manusia. Jika itu bukan hantu, maka orang yang terbaring di peti mati kemungkinan besar adalah leluhur keluarga Sentu dan Fang. Wang Hai dan murid dari kedua keluarga memandang ke arah sangguan Rong dan Namong Kuang. Entah itu hantu atau bukan, keduanya harusnya yang paling jelas. Beberapa detik kemudian, melihat peti mati itu tidak bergerak, Ningki tersenyum pada Yilancu. Yilancu mengerti dan maju untuk menebas dengan pedangnya. Seluruh tutup peti mati terbelah oleh pedang. Segera, seorang tetua yang mengenakan pakaian pemakaman duduk. Dia perlahan memutar lehernya dan menatap Ningki. Saya adalah Patriark Sentu. Apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan keluarga kami? Orang tua itu berbicara perlahan. Suaranya aneh dan dia tidak terlihat seperti orang hidup. Wajah sesepu itu tidak berdarah, mirip dengan telapak tangan yang direntangkannya. Namun, dibandingkan dengan Patriark keluarga sangguan yang masih mendesis, pikiran Sentu Patriark masih sangat jernih. Setidaknya, dia bisa berkomunikasi dengan Ningki. Saya tidak pernah menyangka Patriark keluarga Sentu masih hidup sampai hari ini. Dia setidaknya harus berusia 150 tahun. Wanghai memandang lelaki tua itu dan menghirup udara dingin dari lubuk hatinya. Dia memiliki informasi tentang empat keluarga besar dan mengetahui bahwa generasi pertama leluhur dari empat keluarga besar sudah sangat tua pada saat itu. Di Cidragon, yang rata-rata umurnya kurang dari 100 tahun, hal ini cukup mengejutkan. Wanghai akhirnya mengerti mengapa empat keluarga besar memiliki dasar yang begitu dalam. Memiliki seorang penatua dalam sebuah keluarga seperti memiliki harta karun. Tidak apa-apa jika itu hanya kesalahpahaman. Kapan leluhur klan Namong dan klan Fang akan tiba? Apakah mereka seperti Anda? Apakah mereka masih bisa berkomunikasi dengan orang biasa? Ningki tersenyum tipis. Sentu Patriark berkata, kesadaran kita tidak pernah dilenyapkan. Jika itu masalahnya, mengapa kamu mengirimkan tanganmu yang lain kepadaku setelah salah satu tanganmu dipotong? Semua orang di sini lebih pintar darimu, bukan? Ningki tersenyum. Patriark Sentu tetap diam. Semua orang juga merasa bahwa kecerdasan Sentu Patriark tidak terlalu tinggi. Jika dua lainnya sama, maka klan keluarga pasti akan kalah. Beritahu dua orang lainnya untuk mengirim meteorit itu juga. Ningki tersenyum tipis. Sentu Patriark berkata, jika mereka datang ke sini, mereka hanya akan mengambil nyawamu. Ningki berkata, seperti kamu melengkungkan jarimu. Patriark Sentu. Tidak enak rasanya berbaring di peti mati. Berlututlah bersama Patriark Sangguan. Ningki tersenyum. Pada saat berikutnya, peti mati tempat Patriark Sentu duduk hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu. Sentu Patriark sepertinya tidak bisa bereaksi tepat waktu saat dia menjatuhkan diri ke tanah. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kedua telapak tangannya telah hilang. Setelah itu, Patriark Sentu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan perlahan berjalan ke sisi Sangguan Rong sebelum berlutut. Dia masih mempertahankan sedikit kesadarannya, jadi dia masih tahu bagaimana menunjukkan ekspresi terhina. Dua, para leluhur keluarga Sangguan dan Sentu telah berlutut. Selanjutnya, keluarga Nangong dan Fang. Mata Wang Hai menunjukkan ekspresi kegembiraan. Jika keempat leluhur di basmi hari ini, jumlah hantu kelas S di dunia akan berkurang empat. Tak terhitung banyaknya orang tak bersalah yang akan selamat. Oh! Mata Yilancu tiba-tiba bergerak saat dia melihat keluar. Dia melihat pedang terbang melaju kencang dan muncul di depannya. Pesan pedang terbang. Yilancu tanpa sadar melirik Ningki. Itu pasti berita dari sektemu. Buka dan lihat. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Yilancu menganggup dan mulai membentuk segel tangan. Namun, pemandangan di depan mereka terlalu baru bagi Sangguan Rong dan teman-temannya. Meskipun mereka pengusir setan, dan tidak berbeda dengan dewa di mata orang biasa, mereka belum pernah melihat pengusir setan yang bisa mengendalikan pedang terbang selama lebih dari seratus tahun. Bukankah ini pedang legendaris yang abadi? Sekte, mungkinkah mereka bukan klan keluarga, tapi sekte? Tidak mungkin, bagaimana bisa ada sekte seperti itu di negeri naga? Sangguan Rong dan Namong Kuang saling bertatapan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Selama seratus tahun terakhir, klan keluarga mereka telah menyusup ke berbagai industri. Perluasan pengaruh mereka sangat dibesar-besarkan, jadi tidak masuk akal bagi sekte yang tidak mereka ketahui keberadaannya tepat di depan mata mereka. Mungkinkah? Tiba-tiba, tidak hanya Sangguan Rong dan Namong Kuang, bahkan Wang Hai pun memandang Ningki dengan ekspresi tercengang. Belum lama ini, terjadi perubahan besar di dunia. Meskipun perubahan ini tidak membawa bencana apapun ke dunia aslinya, mereka sudah mengetahui bahwa dunia tempat mereka berada telah muncul di negeri lain. Banyak vaksi telah mengirim orang untuk menjelajah. Ketika mereka menjelajahi wilayah puluhan ribu mil dan menemukan bahwa tidak ada satu orang pun, mereka pada dasarnya mengira bahwa tidak ada makhluk cerdas seperti mereka di negeri ini. Mungkinkah dia datang dari dunia luar? Sangguan Rong menghirup udara dingin. Dalam sekejap, banyak teka-teki yang terpecahkan olehnya. Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa kekuatan Ningki begitu kuat. Hanya ini yang bisa menjelaskan bahwa mereka belum pernah mendengar nama Ningki. Memikirkan perubahan besar di dunia, beberapa dari mereka memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Seberapa kuatkah keberadaan yang dapat dengan paksa mengambil dunia mereka dari alam semesta aslinya? Ini hanyalah dewa, bukan? Adik perempuan, sekte sudah berubah, cepat kembali untuk mendukung. Setelah Yilancu membuka transmisi pedang terbang, teriakan minta tolong kakak laki-lakinya terdengar. Sekte berubah. Yilancu tercengang. Dia tidak kuat di sekte tersebut, jadi meskipun musuh yang kuat datang, mengapa kakak laki-lakinya memintanya kembali untuk membantu? Mungkinkah? Memikirkan hal ini, Yilancu tanpa sadar memandang Ningki. Dia agak mengerti bahwa kakak laki-lakinya kemungkinan besar memanfaatkannya untuk meminta bantuan Ningki. 4096. Raja Langit Besuan. Yilancu memandang Ningki dengan ekspresi gelisah. Dia ingin meminta bantuan, tetapi ketika dia memikirkan identitas Ningki, dia tidak yakin apakah dia harus bertanya. Jangan khawatir, ini hanya masalah kecil. Jangan khawatir. Ningki tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Usaran lain muncul di depan semua orang. Usaran itu semakin membesar, dan pemandangan mengejutkan muncul di depan Wang Hai dan yang lainnya. Beberapa orang terbang dengan pedang, beberapa binatang raksasa mengaum di langit, beberapa pertempuran berdarah panas sedang terjadi. Tapi bagi Wang Hai dan yang lainnya, pemandangan ini terlalu fantastis. Apakah ini benar? Binatang itu hampir setinggi gedung pencakar langit. Sangguan Rong tercengang. Namun Kuang dan yang lainnya menatap kosong pada pemandangan ini. Dengan sangat cepat, Wang Hai menemukan kakak laki-laki Yilancu di dalam gambar. Itu benar. Wang Hai menghirup udara dingin. Melihat pakaian yang dikenakan semua orang, dia akhirnya memastikan tebakannya. Ningki dan yang lainnya semuanya berasal dari negeri asing ini. Mengenakan pakaian kuno, gerakan santai bisa membuat dunia kehilangan warnanya. Pertarungan seperti itu bahkan lebih menakutkan daripada metode yang digunakan oleh hantu-hantu itu untuk membunuh. Pemuja iblis jahat, sekte pedang langit dan bumi kami tidak pernah bermusuhan denganmu. Kenapa kamu tiba-tiba menyerang kami? Seorang lelaki tua sangat marah ketika dia melihat para penggarap langkah kelima yang mengelilinginya. Empat pedang melayang di belakang lelaki tua itu, masing-masing pedang dipenuhi dengan niat pedang yang tak terbatas. Pada saat yang sama, ada banyak pembudidaya pedang seperti orang tua di sekitarnya. Mereka terus-menerus bertarung sengit dengan para pembudidaya berpakaian hitam dan menunggangi binatang raksasa. Tuan Xiao, kamu memang tidak menyinggung sekte iblis jahat. Namun, perubahan besar di dunia telah dimulai. Sudah ditakdirkan bahwa sekte iblis jahat akan menginjak kepalamu untuk mencapai puncak dan menyambut Raja Dewa Iblis-Iblis. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte iblisku akan membunuh semua Dewa dan Buddha. Kami akan menggunakan langit yang penuh dengan darah segar ini untuk membuka jalan bagi Raja Dewa Iblis untuk turun. Orang yang berbicara mengenakan jubah hitam, dan ada sedikit kegilaan di senyumannya. Setelah dia berbicara, langkah kelima para tetua sekte iblis-iblis semuanya tertawa sinis. Ekspresi mereka juga gila, dan mata mereka dipenuhi antisipasi yang tak ada habisnya. Dongeng yang diturunkan oleh sekte iblis jahat sejak zaman kuno akhirnya menjadi kenyataan. Kalian gila! Pemimpin sekte pedang langit dan bumi berteriak dengan marah. Kami tidak gila! Master kultus iblis jahat tertawa aneh. Hanya saja kalian bodoh masih berada dalam kegelapan. Sekte Dewa yang mana? Majelis suci tertinggi yang mana? Kekuatan-kekuatan ini mungkin kuat sebelum dunia berubah, tetapi setelah dunia berubah, mereka hanya cocok untuk menjadi santapan Raja Dewa Iblis. Budak! Dahulu kala, sekte iblis-iblis memiliki ramalan yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Iblis-iblis. Ketika dunia berubah, kita akan menggunakan darah yang tak terbatas untuk menyambut kembalinya Raja Dewa Iblis-iblis. Pada hari itu, semua anggota sekte iblis-iblis akan mencapai langkah ketujuh dan membantu Raja Iblis-iblis menguasai dunia. Sejujurnya, sebelum datang ke sekte Pedang Langit dan Bumi, kultus iblis jahat kami telah membantai banyak tempat transformasi dan semua sekte di sepanjang jalan. Apa, Anda berani memandikan tanah transformasi dengan darah? Kalian benar-benar tidak peduli dengan keputusan yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi Beisuan. Master sekte Pedang Langit dan Bumi sedikit terkejut. Dia masih ingat hari itu ketika suaranya yang nyaring bergema di seluruh dunia Senluo. Saat itu, dia tahu bahwa situasi di dunia Senluo telah berubah. Ini bukan lagi era majelis orang suci tertinggi, tetapi era baru milik Beisuan, Sang Raja Surgawi. Hahaha, Sang Raja Surgawi Beisuan. Dia pikir dia siapa. Di hadapan Raja Dewa Iblis dari sekte iblis jahat, dia hanya bisa tunduk. Pemimpin sekte iblis jahat tertawa terbahak-bahak lalu memerintahkan, semuanya, dengarkan baik-baik. Hari ini, sekte Pedang Langit dan Bumi tidak akan luput. Puluhan miliar orang di bawah mereka semua akan terbunuh. Ubah tempat ini menjadi lautan darah. Iya. Balasan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya terdengar serempak. Yilancu memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Dia secara pribadi telah mendengar guru pemuja iblis yang jahat bersikap tidak hormat kepada Ningki. Adapun Raja Dewa Iblis-Iblis, Yilancu diam-diam berpikir bahwa orang ini sudah gila dan mengada-ada. Raja Dewa Iblis-Iblis, menggunakan darah untuk menyambut. Kelompok Raja Dewa ini sepertinya sangat suka membunuh. Mungkinkah membunuh memberi mereka kesenangan? Tidak. Membunuh seharusnya memberi mereka manfaat. Hanya saja aku belum mengetahuinya untuk saat ini. Ningki melihat pemandangan di depannya tanpa ekspresi. Saat kultus iblis jahat hendak memusnahkan sekte pedang langit dan bumi, Ningki mulai bergerak. Wang Hai dan yang lainnya melihat Ningki berjalan di depan pusaran dan kemudian. Dia mengulurkan tangannya ke dalam pusaran dan dengan mudah meraih master kultus iblis jahat. Kemudian, dengan suara hantaman, master kultus iblis jahat dihancurkan menjadi daging cincang oleh Ningki di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Ini, metode macam apa ini? Mungkinkah itu tabir asap? Sang Guan Rong dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Ningki benar-benar bisa membunuh seseorang langsung dari adegan ini. Ini tidak mungkin benar. Jika orang ini benar-benar memiliki metode seperti itu, mengapa dia tidak langsung mengulurkan tangan dan mengambil meteorit itu? Sang Guan Rong menenangkan dirinya sendiri dalam hatinya. Lambat laun, dia merasa bahwa semuanya diarahkan oleh Ningki. Tapi, tujuannya kemungkinan besar adalah untuk mengintimidasi mereka. Mungkin ada alasan lain yang tidak dapat mereka tebak. Singkatnya, pemandangan di depan mereka ini tidak mungkin nyata. Ini adalah metode pencarian surgawi. Kekhawatiran di hati Hilancu menghilang, dan dia memandang Ningki dengan kagum. Dengan bantuan Ningki, apa bahaya dari sekte pedang langit dan bumi? Pada saat yang sama, master sekte pedang langit dan bumi menghentikan apa yang dia lakukan, tercengang. Tetua langkah kelima dari kultus iblis-iblis juga sama. Baru saja, sebuah lengan tiba-tiba terulur dari kehampaan dan langsung menghancurkan master kultus iblis jahat, yang berada di alam yang tidak bisa dihancurkan, menjadi bubuk. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Master sekte pedang langit dan bumi bereaksi sangat cepat dan buru-buru menangkupkan tangannya ke arah kehampaan. Pada saat berikutnya, lengan lain terulur dari kehampaan. Kali ini, bukan hanya satu lengan, tapi lengan yang tak terhitung jumlahnya. Anggota kultus iblis jahat yang bertarung dengan penggarap pedang sekte pedang langit dan bumi langsung dihancurkan hingga mati di tempat. Satu persatu, para penggarap pedang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan saling berpandangan dengan kaget. Dalam sekejap mata, kultus iblis jahat, yang awalnya berada di atas angin, hanya tersisa beberapa tetua langkah kelima. Ekspresi gila di mata para tetua ini menghilang, dan digantikan dengan keterkejutan, ketakutan, dan kepanikan. Setelah Wang Haidan yang lainnya melihat Ningki menghancurkan keberadaan kuat yang dapat mengendalikan binatang raksasa, mereka melihatnya tiba-tiba mengambil langkah maju dan berjalan ke pusaran air begitu saja. Ini, kemampuan ilahi macam apa ini? Sang Guan Rong terkejut. Bahkan Sang Guan Rong yang setengah sadar berhenti mendesis dan menatap lekat-lekat ke pusaran air. Pikiran tetua klan Sentu masih relatif utuh. Metode yang ditampilkan Ningki berkali-kali akhirnya membuatnya memahami logika, selalu ada orang yang lebih baik darimu di luar sana. 4096 Setelah Ningki memasuki pusaran air, pusaran air tersebut tidak menghilang. Adegan di dalam masih muncul di depan Wang Hai dan yang lainnya. Namun, Sang Guan Rong dan Namong Kuang punya ide saat ini. Mereka merasa ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri hari ini. Sang Guan Rong diam-diam mengalirkan kekuatan di tubuhnya, ingin menggunakannya untuk membebaskan diri, tetapi setelah mencoba beberapa kali, dia menyerah. Kekuatan yang memenjarakannya seperti gunung lima elemen, dengan kuat menekannya, membuatnya mustahil untuk bergerak. Bisakah Patriark membebaskan diri? Sambil berpikir, Sang Guan Rong melirik Patriark Sang Guan dan Patriark Sentu di sampingnya. Dia menyadari bahwa mereka berdua masih berlutut tanpa bergerak. Ini berarti meskipun Ningki telah memasuki pusaran, energi yang ditinggalkannya masih ada. Orang dengan ekspresi paling tidak sedap dipandang adalah Sang Guan Yun. Bahkan sampai sekarang, dia masih dalam kondisi terpotong-potong. Ketika dia melihat Ningki berjalan ke pusaran, jantungnya berdebar kencang. Dia mengira begitu Ningki pergi, kekuatan di tubuhnya akan hilang dan dia akan mati. Untungnya, dia masih dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya dan tidak berubah sedikitpun. Master Sekte Pedang Langit dan Bumi dan beberapa tetua pemuja iblis menyaksikan sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kehampaan. Apakah senior yang baru saja membantuku? Pemimpin Sekte Pedang Langit dan Bumi dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata. Menurutnya, pihak lain pastilah Kaisar Agung yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Iya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Di kejauhan, kakak senior Yilancu tercerahkan saat melihat kemunculan Ningki yang tiba-tiba. Telapak tangan yang telah menghancurkan kelompok kultifator Sekte Iblis itu pasti Ningki. Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh pemimpin Sekte saya. Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa Sekte saya memiliki Raja Dewa Iblis di belakangnya. Salah satu tetua Sekte Iblis-Iblis mengerahkan keberaniannya dan meneriaki Ningki. Dia lebih pintar dan tahu bahwa dia dan yang lainnya jelas bukan tandingan Ningki. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membawa pendukung kultus Iblis jahat dan melihat apakah dia bisa menakuti Ningki. Dan dia tidak berbohong. Setiap anggota Sekte Iblis jahat sangat percaya pada dongeng yang telah diwariskan selama bertahun-tahun di Sekte Iblis jahat. Ketika dunia berubah, itu berarti Raja Dewa Iblis jahat akan turun kembali. Siapa Raja Dewa Iblis-Iblis yang kamu bicarakan? Ningki tertawa. Itu adalah Raja Dewa Kuno, seorang kultifator langkah ke-8. Bahkan Dewan Orang Suci Tertinggi dan Kaisar Langit Mistik Utara harus tunduk padanya. Kata sesepuh dengan nada mengancam. Seorang kultifator langkah ke-8. Pemimpin Sekte Pedang Langit dan Bumi memandangnya seperti sedang melihat orang idiot. Bagaimana bisa ada kultifator langkah ke-8 di dunia ini? Penggarap langkah ke-7 adalah akhir dari jalur kultifasi. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak petani yang dapat mencapai tahap ini? Menurut apa yang aku tahu, 109 Raja Dewa Kuno semuanya seharusnya sudah mati. Apakah Raja Dewa Iblis yang kamu sebutkan salah satu dari mereka? Ningki tersenyum. Tidak, Raja Iblis-Iblis dari Sekte Ku adalah Raja Ilahi dari dunia yang berbeda. Raja-Raja yang saleh di dunia ini memang telah jatuh sejak lama, namun Raja Iblis-Iblis tidak akan jatuh. Dia abadi, dan bahkan jika dia telah mengalami usia yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan jatuh. Menarik. Karena kamu tahu bahwa dulu ada Raja Ilahi di dunia ini, itu berarti beberapa hal yang tercatat dalam catatan kultus Iblis-Iblismu masih dapat dilacak. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan menghindari aliran sesatmu. Nyawa Tuhan. Ningki tertawa. Karena kamu percaya pada legenda pemujaan kami, maka kamu harus menjadi murid Raja Iblis-Iblis. Pemimpin pemujaan kami kebetulan sudah mati. Dengan tingkat kultifasimu, kamu seharusnya menjadi penguasa pemujaan dari pemuja Iblis jahat kami. Pemimpin Sekte Pedang Langit dan Bumi memandangi sesepuh pemuja Iblis jahat tanpa berkata-kata, tapi kemudian jantungnya berdetak kencang. Bagaimana jika ini benar-benar terjadi? Memikirkan hal ini, pemimpin Sekte Pedang Langit dan Bumi buru-buru melihat ke arah Ningki, tetapi Ningki berkata sambil tersenyum tipis, tingkat kultifasi saya terlalu rendah. Saya baru berada di langkah ke-7. Saya khawatir saya bisa, aku bukan pemimpin Sekte dari kultus Iblis jahat. Mengapa kamu tidak memberikan posisi ini kepada Raja Iblis-Iblis? Langkah ke-7. Pemimpin Sekte Pedang Langit dan Bumi tiba-tiba merasa kesulitan bernapas. Para penggara pedang di dekatnya semua memandang Ningki dengan sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Tidak mungkin. Bagaimana itu bisa menjadi langkah ke-7? Kakak senior Yilancu tersentak dengan ekspresi tercengang. Tidak masalah jika budidayaku rendah, ketika Raja Dewa Iblis-Iblis. Tetua Sekte Iblis-Iblis itu berbicara sendiri. Namun, di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba merasa ada yang salah dengan suasana di sekitarnya. Memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakan Ningki, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ningki dengan linglung. Es senior adalah. Pemimpin Sekte Pedang Langit dan Bumi bertanya dengan hati-hati. Ning Beixuan. Ningki tersenyum tipis. Ning Beixuan. Beixuan. Kaisar Langit Beixuan. Dia adalah pencarian surgawi mistik utara. Master Sekte Pedang Langit dan Bumi, Xiao Wu, dan murid-muridnya ada di sini untuk menyambut Kaisar Langit Beixuan. Tetua itu segera mendarat di tanah, tidak berani berdiri di udara lagi. Kemudian, dia memimpin para pembudidaya pedang lainnya yang telah mendarat di tanah untuk berlutut dan bersujud. Adegan ini mengejutkan Wang Hai dan yang lainnya. Belum lagi yang lebih tua, kekuatan yang ditunjukkan oleh masing-masing pembudidaya pedang sebelumnya sangat menakutkan. Mereka semua adalah ahli legendaris yang mampu memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Sekarang, setelah mendengar gelar Kaisar Langit Beixuan, mereka memilih untuk berlutut dan bersujud. Wajah sangguan Yun tiba-tiba memerah. Dia mengira Ningki baru saja dengan santai mengucapkan gelar ini, tapi sekarang sepertinya gelar ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang setingkatnya. Kaisar Langit Beixuan, bagaimana mungkin? Beberapa tetua Sekte Iblis-Iblis yang masih hidup tercengang. Mereka tiba-tiba teringat bahwa sebelum pemimpin Sekte Iblis-Iblis meninggal, dia sepertinya telah berbicara buruk tentang Kaisar Langit Beixuan. Kami, kami menyapa Kaisar Langit Beixuan. Beberapa tetua dari Sekte Iblis-Iblis buru-buru mendarat di tanah dan melakukan kotao. Ketika seorang kultifator langkah ketujuh yang sejati muncul di depan mereka, pikiran fanatik di benak mereka telah lama hilang. Raja Iblis-Iblis apa? Dia bahkan belum turun, dan orang di depan mereka ini adalah seorang kultifator langkah ketujuh sejati. Bangkit! Ningki tersenyum tipis. Mendengar ini, Xiaowu berdiri bersama sekelompok murid. Para tetua dari Sekte Iblis-Iblis juga ingin berdiri, tetapi suara Ningki terdengar lagi di telinga mereka. Kalian semua terus berlutut. Ledakan. Lutut yang baru saja diangkat kembali jatuh ke tanah. Tubuh Ningki bergerak dan muncul di depan para tetua Sekte Iblis-Iblis. Dia menatap mereka, apakah Raja Iblis-Iblis yang kamu bicarakan pernah turun sebelumnya? Ini. Menurut catatan kuno Sekte kami, Raja Iblis-Iblis turun sejak lama dan mendirikan Sekte Iblis-Iblis. Tapi, tidak ada yang bisa memverifikasi keaslian catatan ini. Seorang tetua berkata dengan suara gemetar. Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak dongeng yang Anda bicarakan itu benar dan berapa banyak yang salah? Dalam dongeng tersebut, apakah kalian benar-benar menyuruh kalian semua untuk menyambut turunnya dia dengan pembantaian? Ningki berkata dengan ringan. Itu benar, itu benar. Kami tidak berani berbohong kepada Kaisar Langit Beisuan. Itulah yang dikatakan dalam dongeng, untuk menyambut turunnya Raja Iblis-Iblis dengan pembantaian. Tetua itu buru-buru berkata. 4.098. Pembantaian. Raja Dewa Bintang Surgawi juga mengatakan bahwa setelah turun ke dunia Luo Ilahi, dia akan menggunakan pembantaian untuk membuka jalan. Dia akan membunuh jika dia bisa dan membunuh makhluk hidup ini. Apa gunanya bagi mereka? Mungkinkah ada semacam hukum yang tersembunyi di dalamnya? Mata Ningki menunjukkan sedikit kontemplasi. Raja Langit Beisuan, kami tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Mohon maafkan kami atas pelanggaran kami sebelumnya. Melihat Ningki sedang berpikir keras dan sepertinya tidak berniat membunuh mereka, tetua itu mau tidak mau mengumpulkan keberanian untuk memohon belas kasihan. Saya hanyalah seorang kultifator langkah ketujuh, jadi bagaimana saya bisa memaafkan Anda? Bagaimanapun, pendukung Anda adalah Dewa. Rajaku. Ningki tertawa. Wajah semua orang pucat. Mereka tidak menginginkan apapun selain menamparkan diri mereka sendiri. Sepertinya tidak mungkin mereka mendapatkan akhir yang baik hari ini. Kaisar Langit Beisuan, jika Raja Dewa Iblis-Iblis benar-benar ada, bagaimana jika dia mengetahui bahwa sekte Iblis-Iblis telah dihancurkan? Pemusnahan klan. Karena memohon belas kasihan tidak ada gunanya, tetua hanya bisa mencoba mengancam Ningki dengan secercah harapan terakhir. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, kepalanya berubah menjadi kabut berdarah dengan keras, dan mayatnya yang tanpa kepala tidak memiliki vitalitas yang tersisa. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Ketika tetua sekte Iblis jahat lainnya melihat pemandangan ini, mereka gemetar ketakutan. Sayangnya, ketakutan mereka sia-sia. Dalam waktu kurang dari beberapa saat setelah kematian tetua pertama, kepala mereka juga terbentur tanah. Dengan keras, mereka berubah menjadi awan kabut darah dan mati di tempat. Pada titik ini, semua penggarap sekte Iblis-Iblis yang menyerang sekte pedang langit dan bumi hari ini telah dimusnahkan. Tidak ada satupun yang selamat. Ningki memandang Xiaowu. Sambil tersenyum, dia berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan, menghilang di depan mata semua orang. Wanghai dan yang lainnya melihat Ningki keluar dari pusaran dengan mata kepala mereka sendiri. Saat ini, apakah itu Sangguan Rong atau Wanghai? Dia bahkan tidak berani menatap mata Ningki. Pusaran air itu menghilang tanpa jejak. Setelah Yi Lancu bereaksi, dia buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, Terima kasih. Terima kasih untuk bantuannya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Waktu berangsur-angsur berlalu, tetapi dua leluhur klan Namong dan klan Fang tidak muncul. Kaisar Langit Beisuan, apakah menurutmu mereka berdua akan melarikan diri setelah mendengar beritanya? Bagaimanapun, dunia saat ini berbeda dengan masa lalu. Siapa yang tahu seberapa besar dunia luar? Jika dia melarikan diri, itu akan mengerikan. Kalau saja dia bisa, dia tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Tebakan Wanghai bukannya tidak mungkin. Jika kedua leluhur keluarga Namong dan keluarga Fang masih berpikiran jernih, mungkin itu benar. Begitu mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mereka akan melarikan diri dari dunia ini. Ningki dengan lembut melambaikan tangannya, dan pusaran muncul di depan semua orang lagi. Kali ini, gambarnya langsung ada di pusaran. Hal ini menyebabkan Namong Kuang sangat terkejut. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan ketakutan di hatinya meningkat hingga ekstrim. Gambar tersebut menunjukkan interior pesawat kargo. Ada banyak pria dan wanita muda dengan ekspresi berbeda. Namong Kuang mengenali mereka. Banyak dari mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Namong. Pesawat kargo itu berukuran besar dan telah disulap menjadi istana mewah. Ada beberapa sofa di tengahnya. Saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut jarang sedang duduk di salah satu sofa. Sekilas, lelaki tua ini tampak biasa saja. Tidak ada yang berbeda pada dirinya, tetapi jika seseorang melihat lagi, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa lelaki tua ini tidak memiliki wajah. Pria dan wanita yang berdiri di sekitar sofa semuanya memandang ke arah sofa dengan bingung. Duduk di hadapan lelaki tua tak berwajah itu adalah seorang bayi. Wang Hai mengusap matanya. Pada akhirnya, dia menegaskan bahwa dia tidak salah. Memang ada satu, tapi sepertinya hanya ada tujuh atau delapan. Bayi berusia satu bulan. Saat ini, bayi itu sedang duduk di sofa seperti orang dewasa, mengenakan dudou kecil berwarna merah. Taring hantu tua, sentu, dan sangguan telah ditindas. Apa kamu yakin kita bisa menemukan jalan keluar baru dengan benda dewa itu? Jalan keluar baru. Kali ini, saya mendengarkan saran Anda dan melarikan diri bersama keluarga saya. Namun eksplorasi dunia luar masih terus dilakukan. Kami tidak dapat memastikan apakah ada bahaya. Orang itu kemungkinan besar berasal dari dunia luar. Jika kita menemui keberadaan seperti itu, kita pasti akan mati. Tanpa keraguan. Sebuah suara terdengar. Ketika semua orang mendengar suara ini dan memikirkan penampilan lelaki tua tanpa wajah itu, mereka langsung menduga bahwa lelaki tua tanpa wajah itu adalah leluhur keluarga Namong. Nenek moyang keluarga Gong. Sepertinya pikiran patriark Namong Anda masih sangat jernih. Mengapa patriark keluarga sangguan sudah berhasil? Otak orang klan Sentu ini juga tidak begitu bagus, tapi orang klan Namongmu tidak ada bedanya dengan orang normal. Tua, kekuatan leluhur tua adalah yang terlemah dari keempatnya. Tua, leluhur tua adalah yang terlemah di antara keempatnya. Oh, itu artinya kekuatannya paling lemah dari keempatnya. Oh, kalau begitu, dia seharusnya terkena radiasi paling sedikit. Pantas saja pikirannya hampir sama dengan orang biasa. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tepat pada saat itu, bayi yang duduk di seberang lelaki tua tanpa wajah itu berbicara. Suaranya tajam dan menyeramkan, seolah-olah berasal dari neraka. Ini berarti mungkin ada sesuatu di dunia luar yang kita inginkan. Meskipun objek suci itu kuat, ia tetap menggerogoti saya. Bahkan aku hanya bisa mempertahankan penampilan tidak manusiawi ini. Jika Anda terlalu berhati-hati, mengapa Anda tidak kembali? Mari kita lihat apakah kita bisa menyelamatkan keduanya. Kembali. Orang tua tak berwajah itu menggelengkan kepalanya. Namun, baik dia maupun bayinya tidak menyadari bahwa jalur penerbangan pesawat telah berubah total. Dia terbang ke arah rumah leluhur keluarga Sangguan, namun pemandangan di luar jendela tidak berubah sama sekali. Beberapa menit kemudian, pesawat angkut mewah yang telah diperkuat oleh kekuatan Ningki terus mendarat di rumah leluhur keluarga Sangguan. Di luar, dengan mudahnya menghancurkan mobil sport mewah yang dibelikan Sangguan Yun dan yang lainnya. Pesawat angkut besar itu memiliki seluruh halaman. Itu penuh sesak. Ayo pergi dan sambut kedua leluhur. Ningki berdiri sambil tersenyum dan berjalan menuju pintu. Wanghai dan Yi lancu segera mengikutinya. Sedangkan yang lainnya, mereka masih berlutut di tempat, tidak bisa bergerak. Sayang sekali, tinggal sedikit lagi. Ekspresi wajah Namong Kuang menjadi sangat jelek. Jika leluhur Tuan Nanggong bisa melarikan diri dari dunia ini, keluarga Namong pasti bisa kembali lagi di masa depan. Peluang untuk mengulanginya lagi menjadi sangat tipis. Di dalam pesawat angkut, tiba-tiba seseorang merasa ada yang tidak beres. Ketika mereka melihat keluar jendela, wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Kejutan tertulis di seluruh wajahnya. Nenek Moyang, ini buruk. Pesawat angkut kami telah mendarat. Pendaratan. Orang Tua Tak Berwajah itu tanpa sadar berdiri, sedikit keraguan muncul di hatinya. Apakah pesawat angkut itu mendarat atau tidak, dia sebanding dengan orang yang bermartabat dan bermartabat. Bagaimana mungkin tidak ada keberadaan hantu kelas S? Tidak baik, Iblis Tuan Namong, kita telah ditipu. Suara seram bayi itu terdengar lagi, namun kali ini, selain nada seramnya, juga ada sedikit rasa panik. Tertabrak. Ketika lelaki Tua Tak Berwajah itu melihat pemandangan di luar, dia akhirnya mengerti maksud bayi itu. Pesawat yang telah lama terbang keluar dari dunia ini tanpa disadari telah terbang ke rumah leluhur keluarga sangguan. Ini tidak mungkin. Suara lelaki Tua Tak Berwajah itu penuh dengan keterkejutan. 4099. Tidak ada yang tak mungkin. Tidak diketahui kapan bayi itu berdiri di bahu orang Tua Tak Berwajah itu. Dia melihat keluar jendela dengan ekspresi serius. Dia melihat Ningki, Wang Hai, dan Yilan Chu. Saat ini, wajah bayi tersebut menunjukkan ekspresi tua yang tidak sesuai dengan usianya. Itu dia. Meskipun Tua Tak Berwajah itu tidak memiliki mata, dia dapat dengan jelas melihat situasi di sekitarnya. Ayo turun dan temui dia. Mari kita lihat seberapa kuatnya dia. Kita berbeda dari Old Foggy Sangguan dan Old Foggy Sentu. Keduanya tidak lagi berpikiran jernih. Saya yakin karena itulah mereka dengan mudah ditekan. Oleh orang ini. Suara bayi itu terdengar lagi. Patriark, apa yang kita lakukan dengan benda suci itu? Seorang tetua memandang keduanya dengan kepala dipenuhi keringat. Tetua ini adalah adik laki-laki Namong Kuang. Setelah mengetahui situasi Namong Kuang, dia menggantikannya sebagai kepala keluarga-keluarga Namong saat ini. Tunggu kami di atas sana. Jika kami berdua bukan tandingannya, ambillah benda suci itu dan pikirkan cara untuk pergi. Dengan benda suci itu, warisan keluarga kita tidak akan berakhir. Kata sesepuh tak berwajah itu perlahan. Kekuatan mereka muncul karena benda suci. Oleh karena itu, benda suci adalah inti dari sebuah keluarga. Ia, Patriark. Namong Leng buru-buru mengangguk. Pintu kabin pesawat perlahan terbuka. Penatua tak berwajah, dengan bayi di bahunya, perlahan berjalan di depan Ningki dan teman-temannya. Keduanya adalah leluhur dari keluarga Namong dan Fang. Mengapa mereka berbeda dari informasinya? Wang Hai tanpa sadar mengecilkan lehernya. Namun, setelah berpikir bahwa Ningki ada di sampingnya, dia menjadi tidak takut lagi. Dia dengan hati-hati mengukur orang tua dan bayi yang tidak berwajah. Yang Mulia, Foggy Tua Sangguan dan Foggy Tua Sentu telah menyinggung perasaan Anda, tetapi kami berdua tidak pernah memiliki dendam terhadap Yang Mulia. Mengapa Anda tidak mau membiarkan kami pergi? Kata sesepuh tak berwajah itu perlahan. Dia tidak memiliki mulut, tetapi suaranya jelas terdengar di telinga semua orang. Di aula, ketika Sentu Patriark mendengar kata-katanya, wajahnya menunjukkan ekspresi kemarahan. Namun, Old Foggy Sangguan masih mendesis. Setelah pertempuran ini, pikiran Old Foggy Sangguan tidak berbeda dengan pikiran hantu. Mata Sentu Patriark berubah agak rumit, tapi dia langsung tertawa. Dengan pemahamannya tentang kekuatan Ningki, mustahil bagi dua orang dari keluarga Namong dan Fang untuk melarikan diri jika mereka berlutut di sini bersamanya. Alasan kenapa aku di sini hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku di sini terutama untuk hal itu. Aku bisa memberimu kesempatan. Jika kamu menyerahkan benda itu kepadaku secara pribadi, aku akan membiarkanmu hidup dengan tanggungan. Bahwa kamu masih waras. Ningki tersenyum tipis. Wanghai sedikit terkejut. Biarkan mereka hidup. Bukankah itu berarti melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan? Anggota tim penanganan insiden khusus lainnya juga saling memandang, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Sayangnya, metode Ningki meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Saat ini, mereka tidak berani menyela. Benar saja, dia ada di sini untuk mencari benda suci itu. Orang tua tak berwajah dan bayinya memiliki pemikiran yang sama. Sejak mereka merasakan bahwa Iblis Tua Sangguan dan Iblis Tua Sentu telah ditindas, mereka sudah menebaknya. Itulah sebabnya mereka memilih untuk meninggalkan dunia ini bersama keturunan langsung dan benda suci mereka sesegera mungkin, dalam upaya untuk kembali ke dunia luar. Dengan kekuatanmu, benda suci itu tidak ada gunanya bagimu. Jika kamu hanya ingin melihatnya, kami berdua dengan sendirinya akan mempersembahkannya kepadamu. Namun, benda ini adalah pusaka keluarga kami, jadi kami tidak bisa memberikannya padamu. Suara suram terdengar. Itu adalah bayi yang berbicara. Lelucon apa? Omong kosong apa pusaka leluhur? Mereka sudah mengaku, kalian hanya penduduk desa di pegunungan. Kalian tidak sengaja menemukan meteorit itu. Itu sebabnya banyak hal terjadi kemudian. Kalian melepaskan hantu dan membunuh begitu banyak orang. Orang yang tidak bersalah. Hari ini, Kaisar Langit Besuan ingin Anda menyerahkan meteorit tersebut. Beraninya kamu menunda. Menurutku kamu benar-benar mempunyai keinginan mati. Wang Hai segera mengutuk. Kemudian, dia memandang Ningki dan berkata dengan hormat, Kaisar Langit Besuan, Patriark Leluhur Namong, dan Patriark Leluhur Fang Keras Kepala. Mereka harus dieksekusi. Ningki melirik Wang Hai sambil tersenyum tipis. Jantung Wang Hai berdetak kencang dan sedikit rasa bersalah muncul di wajahnya. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Bahkan jika mereka menyetujui persyaratanku sekarang, aku tidak akan membunuh mereka. Aku akan tetap menekan mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan hantu-hantu ini menyakiti orang-orang biasa di dunia ini lagi. Ningki tersenyum tipis. View gelombang. Semua orang menghela nafas lega. Wang Hai tersenyum malu. Dia telah mengukur hati seorang pria dengan ukuran kejamnya sendiri. Menekan kami. Sepertinya kita tidak akan bisa menyelesaikan ini dengan damai hari ini. Kita tidak akan memberinya benda suci, dan kita juga tidak akan membiarkan dia menekan kita. Kita harus bertarung. Itu benar. Jika dia tidak membunuh Sangguan Lao dan Sentu Lao, dia tidak akan bisa membunuh kita sepenuhnya. Bahkan jika kita kalah hari ini, kita tidak akan mati. Kita pasti akan memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan. Masa depan. Keduanya mengobrol seolah tidak ada orang lain di sekitar. Lalu, mereka berdua memandang Ningki. Leher tetua tak berwajah tiba-tiba berputar 180 derajat. Semua orang terkejut saat mengetahui ada wajah mengerikan di belakang kepalanya. Mata yang tersembunyi di bawah rambut tidak memiliki pupil, hanya bagian putih mata. Darah terus mengalir keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Siapapun yang saya lihat akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Wajah mengerikan itu perlahan membuka mulutnya. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Lalu, tidak jauh di depan Ningki, ada kilatan lampu hijau. Apakah ini tipuan leluhur Patriark Nangong? Sepertinya itu masih tidak efektif melawan Kaisar Langit Besuan. Ada sedikit rasa sombong di mata semua orang. Siapapun yang saya lihat akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Wajah mengerikan itu berkata lagi. Seberkas lampu hijau melintas. Ningki masih baik-baik saja. Wajah mengerikan itu terus mengulangi kata-katanya. Itu persis sama seperti ketika leluhur Patriark Sangguan pertama kali bertemu Ningki. Apakah kamu sudah cukup berkata? Ningki tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut melambaikan tangannya. Dengan suara robekan, wajah itu terkoyak dari kulit kepala tetua tak berwajah. Ia terbang menuju Ningki dan mendarat di samping kaki Ningki. Ningki dengan santai menginjaknya dan wajahnya berubah menjadi tumpukan abu di depan semua orang. Tetua tanpa wajah berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa tarikan napas, tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Tubuhnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia telah berubah menjadi tumpukan tulang putih. Saat lelaki tuata berwajah itu jatuh ke tanah, bayi itu sudah bereaksi dan mendarat dengan ringan di tanah. Ketika dia melihat lelaki tuata berwajah, yang kekuatannya tidak jauh berbeda dengan miliknya, berubah menjadi kerangka putih, wajah bayi itu dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Tuan, saya akan segera membawa benda suci itu. Mohon tunggu sebentar. Bayi itu berbalik dan berlari menuju pesawat. 4100. Ini, Patriar Klan Fang mungkin bahkan lebih jernih daripada aku. Wang Hai memandangi bayi telanjang yang berlari menuju pesawat dengan pantat gemetar. Jejak keheranan muncul di wajahnya. Begitu orang dari keluarga sangguan datang, dia terus berteriak dan akhirnya berlutut. Orang dari Klan Sentu itu dipotong kedua tangannya, dan peti mati tempat dia tinggal telah dihancurkan. Dia juga sedang berlutut. Orang dari keluarga Namong itu adalah yang paling menderita. Dia benar-benar telah melepaskan semua kepura-pura ramah. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kerangka, dan dia seharusnya mati total. Hanya orang dari Klan Fang yang benar-benar berubah pikiran dan akhirnya mengaku kalah. Ini benar-benar berbeda dari dugaan semua orang. Sepertinya orang pintar akan selalu menjadi orang pintar. Leluhur tua sangguan seharusnya menjadi yang paling bodoh, itu sebabnya dia membiarkan dirinya terkorosi oleh kekuatan hantu dan berubah menjadi idiot. Wang Hai menghela nafas dalam hati. Dia tidak menghela nafas lama sebelum patriar keluarga Fang muncul di depan semua orang dengan pelat logam di tangannya. Ada penutup kaca transparan di pelat logam. Tampaknya terbuat dari bahan khusus, dan ada sedikit kekuatan hantu di atasnya. Di dalam penutup kaca ada meteorit perunggu. Namun, itu hanyalah meteorit di mata orang banyak. Di mata Ningki, meteorit itu sangat mirip dengan bahan peti mati perunggu. Tuan, meteorit yang Anda inginkan ada di sini. Patriar keluarga Fang berjalan mendekati Ningki dan meletakkan meteorit itu dengan hormat. Dia kemudian menatap Ningki dengan ekspresi penuh harap. Anda memanfaatkan kesempatan terakhir. Ningki terkekeh. Pada saat berikutnya, semua orang tiba-tiba mendengar dua tangisan melengking dari aula di belakang mereka. Tubuh kepala keluarga Fang tiba-tiba bergetar. Dia melihatnya. Dia melihat Patriark Sangguan dan Patriark Sentu dibakar sampai mati di tempat. Patriark keluarga Fang memiliki ekspresi ketakutan yang mendalam di matanya. Di aula, mata Sangguan Rong dan Namong Kuang dipenuhi dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan pintu. Mengapa Patriark Sangguan dan Patriark Sentu dibakar sampai mati tanpa alasan yang jelas? Dari empat leluhur, dia satu-satunya yang masih hidup. Dilihat dari ekspresi Kaisar Langit Suan Utara, dia tidak berencana membunuh Patriark keluarga Fang. Namun, ada baiknya dia bisa menekannya. Dengan Suan Utara kekuatan Kaisar Surgawi, Patriark keluarga Fang tidak akan pernah bisa melihat terang lagi. Suasana hati Wang Hai menjadi sangat baik. Tunggu di samping. Ningki tersenyum pada Patriark keluarga Fang. Dudu Patriark keluarga Fang bergetar hebat, dan dia segera berdiri di samping dengan kepala menunduk, terlihat sangat hormat. Dia telah hidup lebih dari seratus tahun dan memiliki kekuatan yang besar. Dia benar-benar tidak ingin berakhir seperti tiga orang lainnya. Saya harus bertahan hidup. Patriark keluarga Fang mengepalkan tangannya dengan erat. Ningki dengan lembut melambaikan tangannya, dan pelat logam serta penutup kaca yang berisi meteorit perunggu tiba-tiba menghilang. Meteorit perunggu itu langsung terekspos ke udara. Wang Hai dan yang lainnya terkejut. Patriark keluarga Fang berseru, radiasi. Saya baik-baik saja. Ningki tersenyum. Dia telah mengisolasi fluktuasi energi dari meteorit perunggu. Kini, dia semakin yakin bahwa meteorit perunggu ini memiliki hubungan dekat dengan peti mati perunggu tersebut. Detik berikutnya, peti mati perunggu yang sangat besar muncul di halaman. Muncul tanpa suara dan sangat tiba-tiba. Wang Hai dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka hampir kencing di celana. Ada hantu lain yang datang. Peti mati perunggu yang sangat besar. Tidak ada catatan tentang hal itu dalam informasi. Hantu macam apa ini? Mungkinkah seperti Patriark Sentu? Setelah memikirkan hal ini, Wang Hai dan bawahannya menunjukkan ekspresi ketakutan. Patriark Sentu sudah menjadi ahli kelas S. Dengan peti mati perunggu sebesar itu, bukankah keberadaan yang ada di dalamnya adalah raksasa? Hantu raksasa. Akankah pencarian surgawi Beisuan menjadi tandingannya? Wang Hai tiba-tiba merasakan sedikit keraguan. Ada hantu di dunia ini yang tidak ku ketahui. Ekspresi Patriark keluarga Fang sedikit berubah saat ekspresi terkejut muncul di matanya. Namun setelah itu, dia tiba-tiba merasakan secerca harapan. Jangan takut, peti mati perunggu ini milikku. Ningki tersenyum tipis. Dengan kata lain, ekspresi wajah setiap orang berubah dari terkejut menjadi aneh. The Heavenly Tyrk Beisuan menyiapkan peti mati perunggu untuk dirinya sendiri secepat ini. Mungkinkah bahkan para penggarap langkah ketujuh pun tidak dapat hidup selamanya? Yi Lan Chu khawatir. Ada yang salah. Wang Hai tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat meteorit itu dan kemudian ke peti mati perunggu. Akhirnya mulutnya berubah menjadi bentuk O. Dia menyadari bahwa bahan meteorit perunggu itu persis sama dengan peti mati perunggu. Patriar keluarga Fang juga menyadari hal ini ketika wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu, dia tanpa sadar menelan seteguk air liur yang tidak ada saat dia melihat ke arah Ningki. Tidak heran kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari kita. Dia memiliki benda suci yang lebih besar. Saat peti mati perunggu muncul, Ningki menyadari bahwa kekuatan misterius meteorit perunggu yang mencoba menerobos pengekangannya dan memancar ke semua orang secara bertahap menghilang. Seolah-olah itu ditekan oleh peti mati perunggu. Pada saat ini, Ningki yakin 100% bahwa meteorit perunggu itu adalah sisa-sisa peti mati perunggu yang secara tidak sengaja jatuh ke dunia ini. Peti mati perunggu tidak memiliki kekuatan pancaran seperti itu. Mungkin ada hubungannya dengan utuhnya. Sedangkan untuk meteorit perunggu ini, mengandung kekuatan yang dapat mengubah orang menjadi hantu. Mungkinkah setelah peti perunggu itu dihancurkan? Hancur, itu ternoda oleh aura keberadaan menakutkan yang pernah ada di dalamnya. Ningki merasa spekulasinya sekitar 70-80% akurat, tapi... Bahkan sekarang, dia tidak mampu menghancurkan peti mati perunggu ini. Bahkan jika Raja Ilahi menyerang, hasilnya mungkin akan sama. Kalau begitu, keberadaan seperti apa yang muncul di ruang hampa hingga mampu melukai peti mati perunggu sedemikian rupa? Itu jatuh di sini lebih dari 100 tahun yang lalu. Mata Ningki menunjukkan sedikit kontemplasi. Kekosongan alam semesta sangatlah luas, dan meteorit perunggu ini baru mendarat di dunia kecil ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Ini berarti kemungkinan besar benda itu telah dihancurkan oleh seseorang sejak lama sekali, dan baru mendarat di dunia ini setelah bertahun-tahun terbang. Untuk dapat menghancurkan peti mati perunggu, budidaya keberadaan seperti itu kemungkinan besar telah melampaui alam Raja Ilahi. Tetapi jika seorang Guru Ilahi benar-benar muncul, menurut Naga Perak, bukankah semua makhluk hidup di dunia ini akan bertahan lama? Sudah di resafel, kecuali... Ningki tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan alam semesta. Ekspresi ngeri muncul di kedalaman matanya. Bagaimana jika keberadaan yang memecahkan peti mati perunggu itu bukanlah Guru Ilahi yang hidup? Guru Ilahi sebelumnya telah menghilang. Mungkinkah dia juga berubah menjadi makhluk yang tampak seperti lengan hitam? Saat spekulasi ini muncul di benaknya, Ningki tidak bisa tetap tenang. Jika tebakannya benar, itu berarti ada monster yang sangat menakutkan di kehampaan alam semesta. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan macam apa yang bisa mengubah Guru Ilahi menjadi monster. Hilang kesadaran.